Oke cuy balik lagi sama gue Gani Di video kali ini akhirnya monitor dateng juga ya teman-teman Aduh ini di luar budget teman-teman Sumpah target gue untuk upgrade itu cuma PC doang Pas gue nyalain TV adek gue tunggu 3 per 4 nya Hampir semua malah dan gak layak jadi monitor gitu Jadi mau gak mau kita harus beli monitor Dan Alhamdulillah ada yang nambah-nambahin juga banyak Jadi target kita yang tadinya monitor 24 inci 75Hz Jadi 24 inci 144Hz Dan ini AOC24G2 ya sesuai rekomen teman-teman Tadinya juga bingung juga mau AOC, Lenovo atau merk apapun ya Intinya endingnya antara AOC sama Lenovo Sebelum check out itu masih mikir Lenovo Tapi pada saat detik-detik check out AOC aja yaudah kita check out yang AOC ya Dan ini gue harus bikin video 1x tag Sekalian bikin video unboxing ya Jadi kalau misalkan kenapa-kenapa Bisa dipertanggung jawabkan lewat video ini BTW ini gue beli di Abdi Tama Di Tokopedia ofisialnya ya Dan pelayanannya ramah banget Jadi ini kita langsung buka aja ya Bismillahirrahmanirrahim Ini gue 1x tag ya Sampai unboxing Sampai Doi nyala pokoknya ya Bismillah Ya teman-teman bisa lihat ya AOC Smooth Gaming Play Yang 24G2 Oke ini 144Hz Ini gue biar unboxing lebih enak Gimana nih Tuh ini bagian sampingnya begini Belakangnya juga sama Di video ini fokusan gue Nggak akan ngejelasin kayak YouTube GT ID ya Paling unboxing only Oke ini front Ada bagian cutter disini Kita buka dulu Ini masih segel ya Oh gue nggak bukanya baru sekarang Ini depan Macam mana cara bukanya Nah Tarik dulu ini Tarik Oh begini Oke Ada tata cara ngebukanya ya Sampai cara Masangnya juga ada Oke Ini saya harus Ketik nih semua videonya nih Jangan sampai tidak ada Yang Ketik Ya teman-teman Ini ada buku manual-manual Chinese Gitu yang entah Apa Katanya disuruh Tarik Oke Benar gini kah Uh Uh Jangan sampai Kenapa Kenapa Ini boxnya juga gede banget Gila Ini baru 24 inci ya Belum yang model-model 30-an Isi Ada kabel display port Ini nanti kita coba juga ya Kabel power Permanual-manualan Yang tentunya saya Nggak baca Kayaknya ya Dan ini ada kakinya Ini gue langsung Satu kali tag ya Nggak Nggak di cut-cut Sampai Nyala aja Sampai nyala Tidak di cut-cut Pokoknya Ini kakinya ya Oke Ini standnya Masang monitor tuh harus ke layarnya dulu Apa standnya dulu sih Standnya dulu kan ya Jadi ini Ini tuh gini dulu kan Nih Dibalik Terus dikencangin kan Gitu Oke Mantep Teken banget Kenceng Nah Sampai begini ya Standnya Berat banget Gokil Ini untuk Ke atas ke bawahnya Nanti aja kali Oke Ini dia Monitornya ya Gue sengaja Buka di karpet Tapi nanti Nyolokin listriknya Tentu aja Tentu aja Nggak di karpet ya Teman-teman Wow Gokil Monitornya bagus banget Bagus Mantep Teman-teman Ini Cara pasangnya Dimasukin Terus gini Sudah Gini doang Segampang gitu Oh Naik Ininya Oh Gue kira ada pencetannya lagi Teman-teman Ternyata Langsung Gini ya So Ini Kita lipat-lipat dulu Oke 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 Kalau teman-teman Kalau teman-teman Pengen tahu Tentang monitor ini Bagaimana Kekuatannya Cara ini Itunya Ke youtube GTA ID Aja Karena Saya Awam Sama monitor Teman-teman Kabel power ya Oke Colok ke belakang Mana sih posisi Kabel powernya tuh Oh disitu Kabel powernya Mirip kabel power Komputer Kemana sini Gampang masangnya Sekarang display portnya Gue mau langsung tes display port Pokoknya Sama ya HDMI juga nanti Dites kali ya Tapi display port dulu deh Oke Harusnya sih Display port Bawaan monitor Udah cukup kali ya Wait Ini dimana posisi Display portnya Di tengah Yang ini Berarti Nggak kelihatan Dok Eh yang mana Yang itu Bener Oke Display port Udah masuk Kabel power Udah masuk Kita langsung Geser Kesini Biar temen temen Langsung Lihat aja Oke Langsung ke lantai Biar Biar Cakep Oke Oke Ini gue Sampai Ngapan Begini guys BTW disini Gue ngetesnya langsung Sama PC Yang Rakit PC Cerita ya Temen temen Mana nih Display port Masuk Kesini Sip Sekarang Kabel power Komputer Dan Kabel power Ini bisa diturunin Langsung Lagi deket deh Door Door Bismillah Untuk nyalain Harus dituncet Table powernya kah Where Dimana Tombol powernya Ini Oh Di bawah Bener Kasih Oh iya Bener Oh iya Tuh Udah Segitu aja Gak ada tulisan No display No display Biasanya suka ada No signal Oke Bismillahirrahmanirrahim Sip Ini PC nya Pake acrylic ya Temen temen Di kontennya Juga udah liat Oke Masuk Sudah Gimana nih Biar enak ya Temen temen Gokil Ini monitor Pilihan Temen temen Karena Jujur Gue masih Rada Kurang Paham Oke Display Setting Disini 1080p Recommended Personalize Mau ngeliat Ini berapa Hertz nya Gimana ya Gue lupa Anjir Advanced Display Setting Refresh Rate Bisa 144 Hertz Oke Wow Ya Oh iya Ini gak ada audio Ya temen temen Karena memang Gak ada speaker Ini monitor Kita langsung coba GTA 5 John Ini kalau temen temen Mau di Cepetin Boleh ya Takutnya misalkan Kelamaan Bang lu lama banget Ininya Kelamaan ininya Bang Oke Settingannya Kita setting dulu Biar 144 Hertz Gue pengen Lihat juga Kemarin tuh Gue 1080p Pakai monitor View Sonic Gue Yang 75 Hertz Itu udah Ngerasa Lebih dari Cukup Dan Hasil 75 Hertz Itu juga Mantep Sekarang Gue pengen Lihat Hasil Dari 144 Hertz Itu Macam Mana Ini sensor Ya sebentar Ya walaupun kalian semua udah tau loadingnya kayak gimana Tapi Saya masih harus sensor Takutnya ada bocil yang nonton Lama lagi buset Wek 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 Nah udah Yuk kita play Playing 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 Ini monitor bagus temen-temen Gue gak bohong Saya jadi pengen ganti monitor nih guys Oke Ini ke setting dulu Grafik Bisa diganti Bisa diganti 144 Hertz Yes Bisa Ininya Di off Off Oke Semua udah very high Ininya Nvidia Apply Balik lagi ke atas ya Udah tuh 144 Hertz ya Wow Oke abang Michael Dan emang enak banget temen-temen Gue biasa pakai 60 Hertz ya Aduh ngeliat 144 Hertz kayak gini Cakep temen-temen Asli Allah Akbar Mantep banget monitornya ya Oh maaf pak Oke kita langsung benchmark biasa aja ya Wuh Saya gak salah setting kan Disini 144 ya Oke Boom Oke ini video Gue pertama kali nih One take Tuh Oke Secara gambar emang cerah Banget ya Tapi nanti Monitor ini masih Dipakai Untuk PC adik gue yang masih Maka VGA 650T Ti Bush 650T Ibus ya Temen-temen Masih Maka VGA itu Ya setidaknya Bekal monitornya udah bagus duluan deh Daripada Monitornya jelek Yang penting nanti Kalau udah ada dana lagi Upgrade VGA Auto Joss lah Ini monitor Wuh Oke 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 Emang enak banget temen-temen 144hz tuh gue gak bohong deh Ketara ya Bedanya sampe 60 sama 75 Gue pake 75 itu aja udah ngerasa Enak banget Ini di 144 Memang Lebih enak lagi Lihatnya Mantep Buset Uh Tuh Iya Tung Lautnya lebih Nyata Keliatannya Ini padahal Cuman Pake I5 Gen 10 VGA nya 1650 Biasa Temen-temen Ya I5 Gen 10 Dan 1650 Biasa Wow Oke Sebenernya gue tuh Gak terlalu paham temen-temen Tentang kayak SRGB Terus apa tuh DC IP3 Kayak gitu Emang kayak Satu belum belajar Kedua juga Ya itu apa gitu Dan Mainan gue pun Masih Sebatas komputer aja Belum sampai ke monitor Jadi Kayak pesenan rakit PC Gue pun Gue masih Melayaninnya PC doang Belum sampai monitor Gitu loh Entah kenapa Gue kayak Ngeri aja gitu Kalau misalkan Monitor Apa Gue harus buka Jual set satu komputer Ya temen-temen ya Jadi gak cuma PC aja Tapi Sama Monitor Juga Oke Disini gue gak ada speaker Yang bisa ditest sih Tapi harusnya Kalaupun Di Apa namanya Di monitor ini Ada jack audio Bisa di Apa namanya Bisa diakalin Lewat komputer juga Kalau misalkan Kenapa-kenapa jacknya Tapi harusnya sih Aman-aman aja ya Harus aman Alhamdulillah Ini masih pake kabel Bawaan aja Udah joss Gimana Udah Pake Displayport kabel Yang Bermerek Yang Lebih mantep Mantep Ini udah joss lah Oke temen-temen Paling segitu aja ya Tentang video singkat Si monitor AOC 24G 244Hz Ini Rakitan Wits Rakitan untuk adik guanya Ditunggu aja ya Temen-temen Oke Abis ini Paling gak Ini gua unboxing dulu Atau rakit dulu ya Harusnya sih Unboxing dulu Baru Rakit gitu Yowes ya Segitu aja temen-temen Hatur Nuhun Terima kasih Dan Thank you Wah ini cakep banget Gua Makasih banget ya Temen-temen Yang kemarin-kemarin Udah nambahin di Saweria Udah nyaranin Monitor ini juga Terutama Mas Blueband Yang bener-bener Pokoknya Harus AOC24G2 Banggane Setelah gua udah AOC24G2 Malah Disuruh milik Asus Tapi Yaudah lah Yang ini juga udah Ngerasa lebih dari cukup bro Ini aja udah Keren Oke Sekian dari gua Hatur Nuhun Terima kasih dan Thank you So Terima kasih.